Halo guys jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue tono hartono so di video kali ini gue akan bahas dan saya lagi ke kalian Bagaimana sih caranya untuk bisa membuat stop loading efek di HP Android nah secara nya mendesiple banget teman-teman kalian hanya membutuhkan satu aplikasi Android saja yaitu yang bernama aplikasi kitmaster untuk mengedit videonya Nah mungkin bagi kalian yang mungkin belum punya aplikasi kitmaster tersebut kalian bisa download segera gratis linknya ada di deskripsi di bawah video ini ataupun kalian juga bisa download aplikasi kitmasternya di Google Playstore Nah bagi kalian mungkin belum tahu apa sih stop loading efek itu nah jadi stop loading efek itu adalah sebuah video yang seolah-olah sedang loading nah sebenarnya itu bukan loading tersendiri melainkan di sini kita hanya menggunakan aplikasi kitmaster untuk mengedit stop loading efek tersendiri tetap teman-teman Nah di sini kita hanya menggunakan overlay dari kitmasternya sendiri nah bagi kalian yang mungkin belum punya kalian bisa download secara gratis di toko aset kitmasternya di situ kalian tinggal download overlay untuk mengedit stop loading efeknya teman-teman Nah agak lebih jelasnya lagi kalian bisa tonton video ini sampai habis ya teman-teman langsung aja di sini kalian tinggal buat project berikut baru caranya kita klik tanda plus yang ada di tampilan ini lalu disini kalian tinggal pilih aspek rasio yang 16 banding 9 yang ini nah selesai disini kalian tinggal masukkan aja video mana yang ingin dijadikan sebagai stop loading efek nanti disini kalian bebas menggunakan video apapun nah disini langsung aja disini kalian tinggal pilih ke media nah disini kalian tinggal pilih aja video mana yang ingin dijadikan sebagai stop loading efek nanti dan sebagai contoh aja disini gue pilih video seperti ini disini disini sebagai contoh gue tidak pakai suara ya teman-teman disini kita mute aja seperti ini suaranya nah disini pokoknya gue akan bahas secara simpel aja ataupun agar lebih mudah dipahami oleh kalian nah sebagai contoh aja disini gue pot pangkas ke kanan sedikit seperti ini videonya dan disini kita akan bahas ke inti videonya aja teman-teman nah jadi loading efek itu seperti ini nah disini kalian tinggal putar aja video seperti ini nah misalkan aja di sebelah sini kalian tinggal bagi dua video tersebut nah caranya kita klik videonya lalu disini kalian tinggal pilih ke gunting dan disini kita bagi di playhead yang ini kita klik nah disini langsung aja kita klik tanda layar yang ada di samping ini nah lalu disini kalian tinggal pilih yang paling atas tangkap dan simpan bingkai pada playhead yang ini nah selesai disini kalian tinggal tambahkan media lalu disini kalian tinggal pilih dan masukkan capture atau gambar yang tadi disini kalian tinggal klik saja dan disini kita pilih tanda crop agar tidak bergerak gambarnya seperti ini tampung nah jadi gambarnya akan diam seperti ini sini kalian bebas ingin pendek atau panjang kalian bisa atur sendiri seperti ini langsung aja disini kita klik klik lapisan lalu disini kalian tinggal pilih ke hamparan yang ini nah disini kalian tinggal pilih aja overlay atau hamparan yang ini nah yang please wait yang ini nah disini kalian bebas menggunakan overlay yang ini nah disini eh contoh hamparannya itu loading semua ya teman nah mungkin bagi kalian yang belum punya kalian bisa download seri gratis di toko aset komputer kinemasternya nah sebagai contoh aja disini gue pilih loading efek yang ini aja nah jadi seperti ini coba kita putar ulang disini kita bebas eh kalian pokoknya atur-atur sendiri aja temen disini kita pakai saja ke kanan seperti ini sini kalian tinggal lepaskan aja seperti video yang di atas seperti ini nah coba kita putar ulang maka hasil videonya akan di atas seperti ini nah jadi seolah-olah videonya itu sedang loading ataupun sedang dipause ya temen nah jadi mudah simpel banget nah langkah selanjutnya kalian tinggal kasih sound effect eh mouseklik ya temen nah bagi kalian mungkin belum punya sound effect nya untuk menambahkan sound effect di dalam videonya kalian bisa download secara gratis linknya ada di deskripsi di bawah video ini tadi sini kita pilih yang mouseklik sound effect yang ini nah disini kita potong di bagian sebelah sini nah langkah selanjutnya lagi temen-temen disini pas di bagian video yang ini nah disini kita klik eh lapisan lalu disini kalian tinggal pilih kehamparan yang ini eh overlay atau hamparan videographer yang ini nah bagi kalian yang mungkin belum punya lagi kalian bisa download secara gratis di toko aset komputernya temen-temen disini kalian tinggal download aja seperti itu disini kalian eh bisa menemukan eh videographer yang dipakai oleh editor-editor seperti itu nah disini kita pilih yang ini nah disini ini kita atur terlebih dahulu ya temen langsung aja disini kalian tinggal pilih ke animasi keluar lalu disini kalian tinggal pilih kemudian seperti ini nah kecepatan videonya 0,5 detik dan disini kita akan pangkas sedikit seperti ini disini kita eh perkecil aja seperti ini nah disini kita pangkas eh seperti ini temen-temen dan sini kita rapikan eh agar lebih bagus ya videonya nah jadi disini kita kita akan putar ulang maka hasilnya seperti ini nah jadi seperti itu apabila ini terlalu pendek kalian bisa panjangkan sedikit seperti ini nah langkah selanjutnya kalian bisa menambahkan sound effect lagi ataupun lagu seperti itu caranya kita klik audio lalu disini kalian tinggal pilih eh lagu yang no copy lagi ya temen-temen nah disini kita klik tanda plus lalu disini kalian nah ingat juga disini kalian tinggal pangkas di bagian sebelah sini aja caranya kita klik bagi di playhead yang ini lalu disini kita geser lagi dan disini kita pilih bagi di playhead lagi yang ini nah seolah-olah yang video loading ini tidak ada suaranya ya temen-temen nah jadi disini kita akan hapus yang tengah seperti ini nah sini kita klik hapus yang ini seperti ini nah jadi caranya untuk membuat stop loading effect itu seperti ini temen-temen mudah dan simple banget nah jadi caranya seperti itu langsung aja disini kalian tinggal save aja caranya kita klik tanda share yang ada di samping ini nah lalu disini kalian tinggal pilih aspek rasio atau resolusi video yang kalian inginkan seperti ini jubitnya kalian bisa atur sendiri seperti ini dan disini kita akan export yang ini dan kita tunggu sampai proses rendering atau siap dari kinemasternya selesai dan oke hasilnya bakalan seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati